Rucat, rucat, rucat Assalamualaikum Hai semuanya Apa kabarnya? Pasti baik-baik aja kan? Hari ini Mbak Sol ajakin jalan-jalan Di wisata Kali Kevin Lebih tepatnya di Kecamatan Lembangan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah Yeay Kita rombong bareng Ibu-ibu komplek Tapi kita datangnya masjid lalu pagi Anak-anak udah Nge-brill nge-ca Renang Kalo renang pagi airnya masih dingin Kita selimur kayaknya Gini mancing Asal gak mancing per korole ibu tak turutin Gila kipatul bubuk mancing bu Sekarang penting aja mancing per korole Lanjut setelah itu Anak mancing kita mau cari Sarapan Karena dari rumah kita gak sarapan guys Peselernya disini tuh Gendar pecel Jadi kita mau pesen gendar pecel Kalian jangan salvak sama Mbahnya yang gak pake sarapan Saru tangan Tapi lain kali besok pake Lain kali besok pake saru tangan lho Mbah Nah Gendar pecel disini tuh Harganya Rp5.000 Murah saja Ada gorengan juga Harganya Rp1.000 Seribu maksudnya Cuma disini tuh Bumbunya kurang Pertis lagi kurang nampal Menurutku Tapi enak semurah Gendar pecel support Standar ya Standar tempat wisata Nah Sambil nunggu Sambil nunggu Sambil nunggu Dibuat ke Astah Sedar kita tanpa nanise Terus lanjut Di Pernang Sama Rombongan Rombongan Anak gue sesengah sangat renang Ayo bu anak gue Disini tuh ada tiket tipe Pelam Pernang Biaya renangnya itu Rp5.000 Kalo sewa pelampungnya itu Rp3.000 Sama Pair kamar mandi ini Rp2.000 Wah airnya super dingin kayak air Kayak air kurasan kokas itu kalo kamu mau tau Wah dingin kayak gitu Tapi ya Seger gitu Soalnya kangen dari Pancuran Dari sumberi langsung Ya tuh Anak-anak seneng Kalo mainan air tuh anak-anak paling seneng Gak diwasa gak anak-anak yang namanya air tuh pasti seneng-neng gitu Kalo Aku mah Aku pengen renang Aku pengen renang ke menurut Dina Skill kurangan Hehehe Setelah itu Sini tuh ngilihat anak-anak Waduh Rame banget kalo hari minggu guys Kayak cendol ditumbukin santan Setelah itu Kita mau ke kalinya Karena kali kaset pasti ada di kalinya kan Nah ini pengen aku ngajak lewat Mbak-bak lewat dulu Mbak lewat Gak usah Latiin ini Salah Latiin ini Latiin ini Nah Cuman jalannya memang agak licin Jadi hati-hati Batu-batu ini itu juga Banyak banget Cuman ya alami Gitu loh Terus kita mau terapikan Karena Buat mengurangi dosa-dosa Walaupun gak efektif Ini Melu nyemplong Wela Loh Mau kan rangan Kok sakin nyemplong Nih terapi ikan Wess Menang wai Tak sang ngomong sapa-sapa Ya kan Hehehe Lanjut kita mau otw pulang Karena sudah lama disini Lumayan Dua jam setengah Sudah kan Lanjut kita mau ke destinasi wisata yang kedua Yaitu Majid Kapal Podor Jonglian Semarang Menangis Odong-odong Melaju Dengan kencang Pelan-pelan Pak Sofer Soalnya gak ibu-ibu Menang jomblang Bahaya Gitu Nah Lanjut kita sampai di Balai Pertemuan Jit Kapal Atasnya kayaknya Musola Jadi Jit Kapal ini Tiga lantai Boleh naik ke atas Sampai Sampai Rooftofnya boleh Sampai atas-atas sana itu loh Nah Itu boleh Depannya juga Banyak orang jualan Kita pesan S dulu Karena haus Bolo Para ngelak Malah Pak Musafir Para ngelak Para ngubi malah Pak Musafir Kita beli Gorengan Dulu Buat orang di rumah Karena Pak Yanto Pesen Kalau ada goreng-gorengan Beliin Gitu Rp10.000 Dapet 8 Setelah itu Kita mau nyari Yang ciri khasnya dari sini Ada yang Ada yang Pertanyaan Tepet 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 Harganya Rp5.000 Tepet 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 Vp.com 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 Keraan Vp.com See you next video Bye